Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali akan akan di channel ini untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba ya mengoneksikan speaker aktif dengan subwoofer pasif dengan menggunakan kitnya outputnya dia ya outputnya kita aktif ini ya outputnya kita takut ini mau saya coba hubungan ke sub-18 inci pasif ya apakah kuat atau tidak nanti kita coba bersama ya tak lupa juga sebelumnya saya ucapkan banyak berhubungan terima kasih kepada agan-agan semua saya doakan agar-agan-agan semua sehat lalu dimudahkan segala urusannya dibanyakan rezekinya kita langsung aja udah saya persiapkan ini kita hidupkan dulu powernya ya ini yang harga di bawah satu juta ya kan ya ini ada fiturnya ada echo ada mic level nanti kita coba untuk audionya dulu ya untuk audionya dulu ya medianya saya menggunakan soundcard f8 plus dengan kabel RCA jadi nanti bisa untuk berkaraoke atau ini ya dari sini pun bisa cuman kalau dari soundcard f8 plus ini kan ada efeknya bermacam-macam efek ya oke daftar koneksi soundcard nya udah nyala udah on ini pasif 18 inci 1300 Watt ya punya ADS kita koneksikan dulu kita dari output 8 ohm ini masuk ke sub ya kita akan coba apakah support atau tidak kuat atau tidak kalau dibilang kuat ya kuat cuman memang nanti kemungkinan kurang maksimal ya tapi bisa kita coba dulu ya link levelnya kita turunkan dulu ya link levelnya kita turunkan dulu oke bluetooth sudah terhubung saya memakai play it ya untuk aplikasinya oke kita naikkan link levelnya setengah ya kita naikkan link levelnya setengah ya selamat datang di dunia sound system indonesia pada hari ini kami akan menampilkan DJ Jackson terbaik sepanjang masa bersama Wahidun TV nyalahkan subwoofernya oke cukup tes suara mitnya cukup tes suara mitnya mantap oke langsung kita mainkan bersama drum kick ini untuk subnya sudah terhubung ya kan kita coba cabut ini masih ini masih ini masih berat ya coba kita treble nya kita fullkan sama bass nya coba kita ini ini untuk yang atas saja ya kan yang kit aktifnya ya kita tes ya coba kita coba kita saat bunyi kita colokkan yang di 8 ohm nya ke subnya coba selamat menikmati selamat menikmati lanjut Lanjut Jawabannya ini kemarin ada yang bertanya juga Gimana kalau outputnya 8 ohm dihubungan ke subwoofer Jawaban saya bisa kan Bisa Untuk heating juga tidak terlalu panas ya Tapi kemungkinan untuk jangka panjang Misalkan durasinya lama bisa jadi panas Cuman kalau untuk bunyinya bunyi dia kan Tetap bunyi Cuman ya Kalau bagi saya sih kurang nendang ya kan Coba kita pakai equalizer Di HP ini ada equalizer, media equalizer Kita coba pakai equalizer Apa ada sedikit tendangan atau hanya sekedar bas Selamat datang Langsung kita mainkan bersama Ini tidak memakai equalizer kan Coba kita play ya Kita play equalizer nya Terus kita naikkan Kalau menurut saya ya Kurang nendang kan Cuman basnya sudah terasa Cuman ya kurang nendang Oke kan Demikian ini jawaban Untuk agen yang bertanya kemarin Tentang kit aktif Yang ada speaker out 8 ohm nya Bagaimana kalau dihubungan ke subwoofer Apakah Kuat atau tidak Tidak ngangkat atau tidak Jawaban saya Ngangkat Cuman Dia tidak nendang Kurang nendang Tidak seperti memakai power yang Jalan nya besar ya Apa Kuatnya besar ya Kalau ini hanya 200 Kalau Spek disini 450 kuat kan Cuman kalau Spesifikasi Untuk Finalnya Disini 200 ya 200 watt Amplifier module ya Disini Mungkin kurang seles Kita Silo Nah seperti ini Oke kan Demikian ya Yang untuk bertanya kemana Terima kasih banyak Atas segala dukungannya Semoga Akan sehat selalu Lancar rezekinya Bagaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih